Terjumpa lagi dengan saya DBS Electric dalam video saya kali ini saya akan membagikan yaitu tentang MCB MCB untuk instalasi listrik yaitu untuk proteksi ketika terjadi konsleting listrik selain itu juga MCB sebagai pembatas jadi untuk PLN misalkan dengan daya 450VA maka dia akan dipasang MCB 2A selain untuk proteksi juga untuk pembatas atau batas pemakaian jadi disini saya ada dua MCB yaitu MCB 6A dan MCB 4A jadi nanti saya akan bongkar atau buka untuk mengetahui isi dalam MCB setelah itu saya akan kembalikan atau rakit seperti semula jadi di MCB ini untuk membuka kita cukup congkel dengan menggunakan flashband di anteknya ini jadi ini anteknya ini kita bisa congkel dengan menggunakan flashband seperti ini ini kita arahkan semua ke tengah itu kita tekan ke bawah maka dia sudah lepas tapi untuk MCB yang jenis lain itu ada yang terbuat ini dari bahan yang tebal jadi itu sangat sulit kita buka pakai flashband maka kita harus gunakan pour untuk mengikis area ini jadi ketika ini sudah terkikis sudah hilang jadi kita bisa mendorong lalu menariknya untuk buka seperti itu dan MCB yang tadi sudah saya pungkar seperti ini jadi isi dalam MCB itu hanya seperti ini saja di sini terlihat ada kalau ini seperti saklarnya dari ketika posisi MCB naik maka dia akan menempel seperti saklarnya jadi ketika pas posisi dia turun seperti ini maka dia akan turun aja secara begat ini pakai saklarnya sedangkan di sini ada dilitan ini sebagai pembatas atau sebagai proteksi jadi ketika terjadi soft atau pemstating listrik maka dia akan menjadi panas maka dia akan menjadi panas dan pin yang di dalam sini dia akan menendang ke bawah pas dia menendang ke bawah seperti ini maka dia akan turun jadi untuk handle nya ini akan turun pas posisi dari kasus yang MCB lemah itu biasanya terjadi di sini di sini ada semacam pengait seperti ini ini sudah aus jadi ketika sudah turun dinaikkan agak susah jadinya sudah aus itu terjadi karena MCB sering trip atau sering turun jadi pas turun kita paksa untuk naikkan turun lagi naikkan turun lagi naikkan turun lagi naikkan turun lagi di sini saya akan bengkar untuk membuka handspeed itu kita tuan-tuan saja karena banyak bari yang kecil-kecil kita buka semua seperti ini jadi rangkaan utama mcb hanyalah ini saja jadi di dalamnya ada semacam pin seperti itu dia akan menendang bila terjadi flashlight atau panas yang berkebih dan disini saya ada bongkaran yang 4 ampere disini ada dua mesin 4 dan 6 ini mcb yang 4 ampere akan saya isi dengan mesin yang 6 ampere ini mesin 6 ampere saya akan pasang disini itu caranya pertama kita harus letakkan dengan pelan-pelan kita atur seperti semula jadi yang di bawah sana ada berf, jadi kita harus pastikan berf sudah terpasang dengan benar seperti ini, kita lulitan sudah terpasang selamat menikmati seperti ini terakhir kita pasang tipernya, tiper ini yang seringkali hilang waktu mempengaruhi kembalikan seperti semula selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita berikan lem dulu, disini tidak usah banyak-banyak, disini kita kasih lem, habis sedikit saja, lem cair itu, lalu kita pasang selamat menikmati sudah jadi, sekarang saatnya kita tes seperti ini kita akan tes mcbis atas 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 pemantiknya atau pinnya disini secara ini cukup mudah jadi kita tadi sudah membongkar 2 mcb caranya kita cukup seperti ini yang tadi yang sudah rusak sebelahnya kita potong di tengah setelah itu kita rapikan calh lupang terlihat gilat berikan lem disini lalu kita pasang seperti ini sebelahnya belum ada kita potong lagi sebelahnya setelah itu yang tadi sini sudah ada sini belum ada kita masukkan jadi MPB seolah-olah tidak terjadi apa-apa bentuk sama seperti ini namun ada di tengah kelihatan kita harus benar-benar rapikan yang di dalam tak rapi MPB sudah jadi lakukan untuk yang lainnya caranya sama seperti yang saya lakukan tadi mungkin hanya ini video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya